Intro Provinsi Sulawesi Barat mendapat apresiasi dari Museum Rekor Indonesia dengan daerah terbanyak meminum tablet tambah darah bagi remaja putri untuk menciptakan generasi sehat dan cerdas berencana guna mengantisipasi stunting dan mencegah anemia yang jumlahnya dipastikan tembus melempaui target yang diajukan sebelumnya. yakni sebanyak 35.000 orang. Sulawesi Barat mampu memecahkan rekod baru dan mendapat apresiasi dari Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai daerah terbanyak meminum tablet tambah darah bagi remaja putri untuk menciptakan generasi sehat dan cerdas berencana sebagai upaya. Mengantisipasi stunting yang ditarget dapat mencapai 65.000 siswi se-Sulawesi Barat. Senior Manager MURI, Triyono, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat serta seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan tersebut, di mana kegiatan ini merupakan salah satu bentuk usaha menekan angka stunting di Sulawesi Barat. Ia menyampaikan bahwa sebelumnya MURI sudah pernah menjadwal rekod sejenis untuk beberapa daerah seperti di Jakarta dan Jawa Barat. Sulawesi Barat ini, rencananya akan melebihi dari jumlah rekod sebelumnya. Untuk target peserta yang diajukan kepada MURI sebanyak 35.000 orang, Triyono mengatakan bahwa perhitungan sementara hingga saat ini sudah melebihi dari target sebelumnya. Pihaknya mengaku masih menunggu hasil verifikasi data, namun ia menegaskan bahwa kemungkinan besar Sulawesi Barat akan memecahkan rekod baru. Ia menilai untuk persentase keberhasilan Provinsi Sulawesi Barat dalam target memecahkan rekod MURI ini sudah mencapai 90% karena melibatkan siswi dari seluruh sekolah di Sulawesi Barat. Triyono menerangkan bahwa penambah darah ini sangat berpengaruh saat proses melahirkan dan juga akan berdampak pada anak. Jika ibunya anemia, kemungkinan besar bayinya juga akan anemia. Jadi, MURI sangat mengapresiasi kegiatan tersebut yang diharapkan. Provinsi Sulawesi Barat dapat bebas stunting di masa yang akan datang. MURI sangat memberikan apresiasi atas kegiatan pada hari ini, dimana ini bukan salah satu usaha untuk menengkat tingkat stunting di Provinsi Sulawesi Barat. Dan juga sebelumnya MURI sudah pernah mencatat rekod sejenis untuk beberapa daerah seperti ada di Jakarta juga ada, di Jawa Barat juga ada. Dan ini rencana targetnya akan melebihi jumlah rekod yang sebelumnya. Jadi, untuk ajuan sementara saat diajukan kepada MURI, untuk target peserta pada hari ini adalah Rp35.000. Untuk perhitungan sementara tadi sudah hampir Rp35.000 lebih ya. Tapi kami masih akan menunggu verifikasi data sebelumnya. Kalau dari saya lihat sejauh ini, kemungkinan akan berhasil mencatat sebagai rekod baru. Persen-persennya apa? Sudah 90% loh ya, karena jumlah melibatkan seluruh sekolah, sementara di daerah lain belum semua sekolah. Jadi, kalau untuk sebetulnya yang mungkin kurang diketahui oleh orang awam adalah bahwa penambah darah ini sangat berpengaruh pada saat mereka proses kelahiran dan akan berdampak kepada anak. Jadi, bila memang salah ibunya anemia, kemungkinan besar anaknya juga akan anemia juga. Nah, itu yang bahaya sebetulnya pada saat bayi yang anemia itu butuh penanganan khusus, tidak seperti yang bayi nonol pada umumnya. Jadi, memang MURI sangat mengapresiasi kegiatan pada hari ini, diharapkan Provinsi Sulawesi Barat bebas stunting di masa yang akan datang. Jadi, kalau ini PPCA memang ini menjadi rekor baru? Rekor baru, pemecahan rekor baru dengan jumlah yang lebih banyak dibanding rekor-rekor sebelumnya.